Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiyai wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Pemirsa TVMU yang budiman Kita bertemu lagi Kali ini kita akan mengangkat topik Islam dan demokrasi Seperti kita ketahui bersama Demokrasi sekarang ini sudah menjadi anutan Hampir seluruh bangsa di dunia Bahkan negara-negara yang sebenarnya Masih menjalankan pemerintahan yang otoritarianisme saja Yang otoritarian saja Itu juga mengklaim dirinya sebagai demokrasi Walhasil demokrasi sudah menjadi anutan yang dianggap paling ideal Dari seluruh bangsa di dunia ini Kita ketahui bersama bahwa demokrasi itu adalah datang dari barat Jujur saja kita akui demokrasi itu tidak dan bukan berkembang dari negara-negara muslim Tetapi lebih banyak datang dan berasal dari barat Tetapi apakah dengan demikian Islam itu tidak sejalan atau tidak kompatibel dengan demokrasi Saya rasa jawabnya adalah bahwa nyatanya Islam itu kompatibel dengan demokrasi Contohnya adalah Indonesia Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia Ternyata bisa mempraktekkan demokrasi Tentu praktek demokrasi di Indonesia tidak sama Dan memang tidak perlu untuk disamakan dengan praktek-praktek demokrasi di negara-negara barat Yang penting adalah prinsip-prinsip dan substansi-substansi dari demokrasi itu dapat dipraktekkan dan dilaksanakan di negeri kita ini Alhamdulillah setelah reformasi kita sebagai bangsa Bangsa muslim terbesar di dunia ini mampu mempraktekkan demokrasi Tentu masih banyak kekurangan-kekurangannya Masih perlu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan Tetapi pada prinsipnya demokrasi di negara kita ini mengalami kemajuan yang cukup berarti Yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat bukan lagi kapan kita akan sungguh-sungguh berdemokrasi Karena sekarang ini kita sudah berdemokrasi Tetapi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Ditunggu-tunggu oleh rakyat adalah Apa manfaat demokrasi bagi rakyat? Apa manfaat demokrasi bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat? Itulah yang sangat penting Tetapi ada lagi aspek yang lain yang memerlukan kajian kita bersama Yaitu apakah ajaran-ajaran Islam memberikan sumbangan bagi penguatan demokrasi? Lagi-lagi saya harus mengutip Dr. Andes Muhammad Hatta Wakil presiden kita yang pertama Dia mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia akan tetap tumbuh dan berkembang menuju demokrasi yang kuat Boleh saja kata Hatta Demokrasi disingkirkan sebentar Tetapi pasti demokrasi akan kembali lagi Mengapa Hatta sangat yakin terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia? Karena Hatta berkeyakinan bahwa Demokrasi di Indonesia itu didukung oleh tiga hal Atau dengan kata lain Menurut Hatta Demokrasi di Indonesia ini tetap akan tumbuh dan berkembang Karena memiliki tiga sumber yang sangat penting Yang dia sebut sebagai sumber demokrasi di Indonesia Yang pertama menurut Hatta Adalah ajaran tentang kebebasan Yang dibawa oleh para sarjana Yang melakukan belajar atau studi di negara-negara barat Ajaran kebebasan itu mereka adopsi Dan mereka akomodasi Dan mereka bawa Serta mereka sebarkan Dikembangluaskan di Indonesia Itulah sumber pertama Mengapa demokrasi akan tetap hidup di Indonesia Yang kedua kata Hatta Demokrasi di Indonesia mempunyai sumber Yaitu demokrasi asli Indonesia Menurut Hatta Masyarakat Indonesia pada sejatinya adalah masyarakat Yang sangat menjunjung tinggi demokrasi Praktek demokrasi di perdesaan kata Hatta Itu sangat kuat Kita mempunyai tradisi pemilihan lurah Atau pemilihan kepala desa Sejak lama Dan itu dipraktekkan di desa-desa Itu sejak sekian waktu lamanya Dan karena itu maka itu menjadi sumber demokrasi di Indonesia Yang ketiga Ini yang paling penting dari kata Hatta Islam menjadi sumber demokrasi di Indonesia Terutama karena ajarannya tentang persamaan Ajaran tentang egalitarianisme Atau ajaran yang tidak diskriminatif di dalam Islam Seperti kita ketua bersama Bahwa di dalam Islam Semua orang memiliki kedudukan yang sama Bahkan di depan kitab sucinya Umat Islam itu dipandang sebagai sama Dan setiap orang berhak untuk membaca dan mempelajari Serta memahami kitab sucinya yaitu Al-Quran Memahami Al-Quran itu tidak menjadi privilege Bagi kelompok-kelompok atau kelas tertentu secara keagamaan Tetapi setiap Muslim berhak untuk mengambil kitab sucinya Al-Quran Membacanya dan memahaminya Beda dengan beberapa agama yang lain Yang memberikan keistimewaan dan privilege untuk memahami kitab sucinya Hanya kepada gulungan-gulungan dan kelompok-kelompok kelas keagamaan tertentu Para pemirsa yang dirahmati Allah Kita lanjutkan Jelas sekali tadi Hatta mengatakan bahwa sumber demokrasi ada tiga Doktrin kebebasan Yang datang dari Barat Yang kedua demokrasi asli di Indonesia Dan yang ketiga ajaran Islam tentang persamaan Nah walhasil Islam akan memberikan sumbangan yang sangat besar Bagi pengembangan demokrasi Seperti kita ketahui bersama Membangun demokrasi itu mudah Kalau hanya dalam aspek struktur saja Kita membangun struktur politik yang demokratis Itu gampang Kita membangun lembaga-lembaga demokrasi itu gampang Lembaga-lembaga demokrasi Seperti misalnya partai politik Saya rasa tidak susah membuat partai politik Pemilihan umum Kita juga tidak susah Untuk menyelenggarakan pemilihan umum Parlemen Itu juga salah satu lembaga dalam negara demokrasi Kita bisa membuat parlemen Menyelenggarakan pemilu yang luber jurdil Kita juga bisa melaksanakan Dan ternyata kita juga mampu mempraktikannya Tetapi demokrasi bukan hanya demokrasi secara struktural Yang ditunjukkan dengan keberadaan lembaga-lembaga politik Yang sebagaimana mesti ada dalam sebuah sistem politik yang demokrasi Seperti parlemen, pemilu, partai politik Dan lembaga-lembaga demokrasi yang lainnya Itu hanya merupakan struktur Tetapi kita membutuhkan juga kultur demokrasi Struktur demokrasi saja yang ada Seperti pemilu, partai politik, parlemen Tidak mustahil Akan hanya menghasilkan demokrasi elektoral Atau demokrasi prosedural saja Secara prosedural semuanya sudah demokratis Ada pemilu, bahkan pemilu yang bebas Pemilu yang luber jurdil Ada partai politik, ada parlemen Tetapi itu semua Kalau hanya itu saja yang kita laksanakan Hanyalah merupakan demokrasi prosedural Kalau sekedar pemilu yang kita laksanakan Meskipun pemilu itu berlangsung dengan luber jurdil Maka itu hanyalah demokrasi elektoral Nah kita ingin memiliki bukan hanya struktur yang demokrasi Tetapi kita juga ingin memiliki kultur yang demokratis Kita tidak hanya menginginkan dan mengharapkan Format politik yang demokratis Tetapi kita juga menginginkan Substansi yang demokratis Yang akan mengisi dan menjadi substansi Dari format politik itu sendiri Disinilah Islam saya rasa Akan memberikan sumbangan yang sangat besar Seperti kita ketahui bersama Dalam Islam itu ada prinsip musyawarah Diperintahkan oleh agama Islam Yang intinya adalah Permusyawaralah kamu sekalian dalam berbagai persoalan Dan terhadap berbagai masalah diantara mereka Maka selesaikanlah dengan musyawarah Maka musyawarah itu merupakan Ajaran Islam yang sangat penting Dan kita tahu bahwa dalam demokrasi Musyawarah itu merupakan suatu keharusan Justru dengan sentuhan Islam Maka demokrasi yang hanya diwarnai dengan Mayoritarianisme Atau berdasarkan suara terbanyak Pendekatannya voting Itu justru akan diluruskan oleh Islam Karena Islam Lebih mementingkan musyawarah Dan mufakat Daripada voting Atau banyak-banyakan suara Atau yang sering disebut dengan Mayoritarianisme Dan karena itu maka Penguatan Islam di Indonesia Ini pasti akan berdampak langsung Pada penguatan demokrasi Jika doktrin musyawarah di dalam Islam itu Dipraktekan dalam kehidupan bermasyarakat Berbangsa dan bernegara Maka dimensi musyawarah akan sangat menonjol Dalam praktek demokrasi di Indonesia Sekarang ini kita tahu Praktek demokrasi di Indonesia cenderung Sangat liberal Yang terlalu mementingkan pemungutan suara Sedikit-sedikit voting Bahkan sistem pemilu kita Sejak 2009 Juga menggunakan sistem pemilu Dengan suara terbanyak Sehingga dengan demikian Orientasi banyak-banyakan suara Menjadi terlalu menonjol Dalam sistem politik kita Kita mengambilkan prinsip musyawarah Dan mufakat Yang juga menjadi salah satu Sila dalam Pancasila kita Tetapi dalam praktek politik di Indonesia Cenderung diabaikan Sila keempat dalam Pancasila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Dalam kebijaksanaan Dan permusyawaratan perwakilan Itu ternyata Tidak begitu dipraktekan dengan baik Dan sistem politik di Indonesia Yang dikatakan Atau diklaim sebagai demokratis itu Ternyata mengabaikan Prinsip-prinsip musyawarah dan mufakat Terlalu mengandalkan Banyak-banyakan suara Melalui voting Melalui pemilu dengan sistem suara terbanyak Dan itu tidak lain adalah Ajaran mayoritarianisme Nah karena itu maka Jika Islam ingin memberikan sumbangan yang besar Bagi demokrasi di Indonesia Maka prinsip musyawarah Yang dicunjung tinggi Dan sangat prinsipil Dan fundamental dalam Islam itu Yang ternyata juga sangat prinsipil Dan fundamental Dalam dasar negara kita Pancasila Harus kita pertahankan Dan kita perkuat Sehingga dengan demikian Maka demokrasi Yang berjalan di Indonesia Bukan hanya demokrasi elektoral Bukan hanya demokrasi prosedural Tetapi juga demokrasi yang substansial Karena diisi dengan substansi-substansi Yang ada dalam Pancasila Dan juga yang sekaligus menjadi doktrin Yang sangat penting dalam Islam Pemirsa TVMU Rahimah Gemubah Tadi sudah kita bahas Salah satu ajaran Islam Yang sangat penting Yang akan memberikan sumbangan Bagi penguatan demokrasi Adalah ajaran tentang Musyawarah Wa'amruhum syuro bainahum Ada ajaran lain lagi Di dalam Islam Yang akan sangat memberikan sumbangan besar Bagi demokrasi Yaitu Sikap Untuk dapat Mudah menerima Perbedaan pendapat Islam Dari awal Itu Sangat menjunjung tinggi Dan menghormati Perbedaan Bahkan ada sebuah hadis Mengatakan Ikhtilafu ummati rohmah Perbedaan pendapat Di kalangan umatku itu Menjadi rahmat Untuk itu Maka Di dalam Islam Kita mengenal Ada Setidak-tidaknya Empat mazhab Bahkan ada yang menyebut Lebih banyak mazhab lagi Kalau kita memasukkannya Misalnya mazhab syiah Dan juga mazhab-mazhab yang lain Misalnya Dohiri Dan sebaginya Yang paling besar di Indonesia Ada mazhab syafi'i Mazhab hambali Mazhab maliki Mazhab hanafi Yang dominan di Indonesia Konon adalah mazhab syafi'i Mazhab itu adalah Semacam School of thought Yaitu semacam paradigma pemikiran Sehingga dengan demikian Dan sejak dari awal Islam itu sangat menghargai Perbedaan-perbedaan mazhab Fanatisme mazhab itu Sangat tidak diberi peluang Di dalam Islam Karena perbedaan Di dalam umatku Adalah rahmat Nah karena itu Maka di dalam fikih Kita mengenal banyak mazhab Sehingga ada seorang sarjana Dari Mesir Namanya Dr. Fahmi Huaidi Dalam kaitannya dengan demokrasi ini Dalam salah satu bukunya Al-Islam Wa-Demokrotiyah Dia mengatakan bahwa Multipartai Itu sebetulnya Dapat Dianalogikan Dengan multi mazhab Di dalam Islam Walhasil Sebagaimana Umat Islam itu Sudah biasa Dengan berbagi-bagi mazhab Maka mestinya Umat Islam itu Juga dapat Bersikap biasa Dengan Gejala Atau fenomena Multipartai Banyaknya partai Tidak boleh membuat Umat Islam itu Mengalami kebingungan Tetapi Justru Itu Merupakan Bagian Dari Khasanah Pemikiran Dan ilmu pengetahuan Dalam Islam Termasuk Di dalamnya Khasanah Ilmu pengetahuan Tradisional Islam Yaitu Di dalam Ilmu Fikir Nah Dalam kaitan ini Maka Toleransi Terhadap Perbedaan Pendapat Itu Merupakan Sumbangan Yang sangat Besar Dari Ajaran Islam Untuk Pengembangan Demokrasi Kita tahu Bahwa Untuk Tegaknya Demokrasi Itu kan Diperlukan Banyak Sekali Prasarat Prasarat Ahli-ahli Ilmu Politik Yang Menghususkan Kajiannya Kepada Demokrasi Itu Bahkan Mengatakan Diperlukan Diperlukan Kurang lebih 27 Prasarat Bagi Tegaknya Dan Berkembangnya Demokrasi Yang Lebih Dewasa Dan Diantara 27 Prasarat Itu Ternyata Sebagian Besar Adalah Prasarat Prasarat Yang Sifatnya Itu Mentalitas Watak Atau Boleh saja Kita Kategorikan Prasarat Prasarat Yang Sifatnya Itu Kultural Nah Salah Satu Prasarat Itu Adalah Sikap Untuk Dapat Menerima Perbedaan Pendapat Nah Karena Itu Umat Islam Karena Sudah Terbiasa Untuk Berbeda Pendapat Terutama Dalam Fikih Maka Sebetulnya Perbedaan Pendapat Dalam Politik Itu Juga Menjadi Hal Yang Sangat Biasa Dan Tidak Perlu Dibesar Besarkan Apalagi Kemudian Didramatisasi Sedemikian Rupa Sehingga Perbedaan Partai Politik Itu Dianggap Sebagai Faktor Pemecah Belah Masyarakat Dan Karena Itu Maka Kita Harus Membiasakan Diri Untuk Berbeda Pendapat Aspek Lain Lagi Dalam Ajaran Islam Adalah Sikap Untuk Menerima Ketentuan Dari Allah Subhanahu Ta'ala Atau Ridho Rela Terhadap Ketentuan Allah Atau Yang Sering Disebut Dengan Sikap Takdir Sikap Menerima Takdir Menerima Ketentuan Dari Allah Itu Akan Membawa Sikap Mental Yang Sering Disebut Dalam Politik Sebagai Etika Politik Sportif Etika Politik Sportif Itu Adalah Etika Politik Yang Dapat Menerima Kekalahan Ketika Kalah Dalam Pemilihan Umum Maka Dia Bisa Menerimanya Dengan Ikhlas Dengan Legowo Dan Menerima Kekalahan Kekalahan Kita Tahu Berbagai Kerusuan Di Negara Kita Ini Yang Diakibatkan Penyelenggaraan Pemilu Terutama Pemilu Kada Itu Terjadi Karena Rendahnya Etika Politik Sportif Yaitu Sikap Untuk Dapat Menerima Kekalahan Dengan Legowo Nah Islam Memiliki Perangkat Ajaran Tentang Takdir Tentang Kekuasaan Bahwa Kekuasaan Itu Punyanya Allah Malikal Mulki Tuktil Mulka Mantasha Allah Yang Akan Memberikan Kekuasaan Kepada Siapapun Yang Dikehendainya Dan Allah Juga Yang Akan Mencabut Kekuasaan Dari Siapapun Yang Dikehendakinya Keimanan Dan Keyakinan Bahwa Kekuasaan Itu Kepunyaan Allah Milik Allah Dan Allah Akan Memberikan Kepada Siapa Yang Dikehendakinya Dan Mencabut Dari Siapapun Juga Yang Dikehendakinya Menjadikan Umat Islam Memiliki Etika Politik Sportif Walhasil Islam Itu Akan Dapat Memberikan Sumbangan Yang Sangat Besar Bagi Penguatan Demokrasi Kata Hatta Tadi Bahwa Islam Menjadi Sumber Demokrasi Yang Sangat Penting Di Indonesia Apalagi Apabila Ajaran Ajaran Dan Doktrin Islam Sebagaimana Yang Sebutkan Yang Sebagian Saya Sebutkan Tadi Kita Amalkan Dengan Sebaik Baiknya Kami Yakin Dan Optimis Bahwa Gengsi Prestasi Dan Reputasi Bangsa Indonesia Dalam Membangun Demokrasi Untuk Sebagian Besar Berada Di Bunda Umat Islam Mudah Mudah Indonesia Akan Menjadi Bangsa Muslim Yang Demokratis Yang Juga Sekaligus Mampu Memujudkan Kesejahteraan Rakyat Mudah Mudah Bermanfaat Sampai Bertemu Lagi Pada Topik Berikutnya Nanti Mudah Mudah Bermanfaat Wa Billahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Barahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.C. Terima kasih.